Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Untuk kali ini saya akan membahas bagian keempat dari materi Metode nilai hasil atau EARNIT PELU metode Nah untuk bagian keempat ini adalah Prediksi biaya dan waktu penyelesaian proyek Di masa yang akan datang Nah jika teman-teman sudah melihat materi di bagian pertama Yaitu ACWP, BCWP dan BCWS Materi kedua yaitu CP dan SP Kemudian materi ketiga adalah CPI dan SPI Nah ini jika teman-teman sudah paham Dari materi pertama sampai materi ketiga Ini akan berpudah teman-teman Dalam memahami perhitungan atau materi di bagian 4 ini Yaitu tentang prediksi biaya dan prediksi jadwal Untuk prediksi biaya Ini biasanya ada 2 item yang sering digunakan Yaitu ETC dan EAC ETC ini adalah estimate to complete Sedangkan EAC adalah estimate at completion Sedangkan untuk prediksi jadwal ini juga Ada 2 item Atau 2 bagian yang sering digunakan Yaitu ETS dan EAS ETS ini adalah estimate temporary schedule Dan EAS ini adalah estimate all schedule Nah untuk prediksi biaya ETC estimate to complete Yaitu memperkirakan atau memprediksi Biaya sisa yang dibutuhkan Untuk pekerjaan yang tersisa Atau pekerjaan yang belum diselesaikan Jadi ini adalah memprediksi biaya sisa Yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang belum diselesaikan Dengan rumus ETC sama dengan BAC kurangi BCWP Dibagi CPI Jadi RAB dikurangi biaya yang sudah Jadi RAB ini dikurangi dengan biaya yang sudah didapatkan Dibagi dengan indeks kinerja dari biaya Kemudian untuk EAC estimate at completion Yaitu perkiraan biaya total Yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh aktivitas pekerjaan proyek Jadi ini adalah untuk memperkirakan biaya total seluruh aktivitas pekerjaan proyek Baik pekerjaan yang sudah dilaksanakan maupun pekerjaan yang belum dilaksanakan Dimana EAC ini adalah ACWP ditambah ETC Jadi biaya yang sudah dikeluarkan Ditambah dengan biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang belum diselesaikan Jadi EAC ini adalah penjumlahan dari biaya sesungguh yang sudah dikeluarkan Dan estimasi biaya sisa yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang belum selesai Kemudian untuk prediksi waktu Nah disini ada ETS estimate temporary schedule Sebenarnya ETS ini hampir sama dengan ETC Hanya saja disini memperkirakan waktu yang dibutuhkan Kan ETC ini adalah perkiraan biaya sisa Disini untuk ETS ini ada perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang belum diselesaikan Dimana ETS ini adalah sisa waktu penesan proyek sesuai rencana Dibagi SPI Jadi sisa waktu yang sesuai schedule itu berapa lagi sih Dibagi dengan indeks performa dari schedule Kemudian EAS estimate all schedule Ini juga hampir sama dengan EAC Akan tetapi untuk EAS ini memperkirkan waktu total Kan disini EAC ini adalah perkiraan biaya total Dan EAS ini adalah perkiraan waktu total Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh aktivitas pekerjaan proyek Dimana EAS ini adalah jumlah waktu yang sudah digunakan Ditambah dengan prediksi waktu penyelesaian proyek sesuai dengan real lapangan Atau perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang belum diselesaikan Jadi EAS ini didapat dari waktu real yang sudah digunakan Ditambah dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang belum diselesaikan Nah kita masuk saja ke contoh perhitungan Yaitu contoh menghitung ETC, EAC, ETS dan EAS Ini datanya hampir sama Bahkan sama dengan materi pertama 2 dan 3 Karena ini materinya berlanjut Jadi dari mulai ACWP, BCWP, BCWS, CP, SP, CPI dan SPI Ini selalu menggunakan data yang sama Karena ini adalah saling berkesinambungan Dimana resum nilai ACWP, BCWP dan BCWS ini Tetap menggunakan data sampai minggu ke 5 Dimana pada minggu ke 5 ini juga Kita sudah pernah menghitung di materi ketiga yaitu nilai CPI dan SPI Dimana untuk CPI ini adalah 1,15 dan SPI nya adalah 0,86 Jadi kenapa disini CPI dan SPI? Seperti yang sudah saya jelaskan di materi ketiga CPI dan SPI ini akan menjadi salah satu faktor Yang akan digunakan untuk memprediksi Biaya ataupun schedule di masa yang akan datang Makanya disini digunakan CPI dan SPI Lalu data ini kenapa digunakan minggu ke 5? Karena biasanya untuk memprediksi penyelesaian proyek Baik biaya ataupun jadwal digunakan evaluasi Di minggu terakhir pelaksanaan proyek Karena minggu terakhir pelaksanaan proyek Yang dikerjakan ini baru Sampai ke minggu ke 5 Makanya digunakan data minggu ke 5 Nah untuk ETC atau Estimate to Complete Dimana ETC ini kan rumusnya BAC dikurangi BCWP dibagi CPI Jadi RAB ini dikurangi dengan Biaya yang didapat Dibagi dengan Indeks performa biaya Nah BAC ini Kan sebelumnya Kita sudah pernah tahu BAC ini ada nilai kontrak Nah nilai kontrak ini Sebenarnya sama dengan BCWS 100% Makanya nilai kontrak ini adalah 100% Sehingga BAC ini adalah 100 juta BAC ini kan 100 juta di BCWS 100% Dikurangi BCWP Untuk minggu ke 5 Adalah 43 juta Dibagi dengan CPI nya adalah 1,15 Sehingga didapatlah Biaya perkiraan Untuk menyelesaikan pekerjaan Dan yang belum diselesaikan adalah 49.565.218 Nah lalu setelah ETC didapat Barulah kita bisa menghitung EAC Estimate at Complexion Atau total biaya yang dibutuhkan Perkiraan total biaya yang dibutuhkan Untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan Proyek Dimana EAC ini remusnya ACWP ditambah ETC Untuk biaya aktual yang dikeluarkannya Minggu ke 5 adalah 37.350.000 Ditambah dengan ETC nya Tadi berapa ETC nya adalah 49.565.218 Sehingga didapatlah EAC nya ini Adalah 86.915.218 Nah ini adalah Biaya Perkiraan total Yang akan dikeluarkan Dari awal sampai akhir Proyek Yaitu sebesar 86.915.218 Lalu kita lanjut Karena item Biaya sudah selesai ETC dan EAC Kita lanjut ke Item Perkiraan waktu Yaitu ETS Estimate temporary schedule Nah ETS ini kan Rumusnya sama dengan Sisa waktu Penyelesaian proyek Sesuai dengan rencana Dibagi dengan SPI Karena Waktu sesuai rencana itu kan Direncanakan selama 9 minggu Makanya Disini kita tulis 9 minggu Dengan Karena disini adalah Rumusnya sisa Waktu penyelesaian Berarti sisanya Rencana awal 9 minggu Sudah dikerjakan selama 5 minggu Maka sisanya yaitu 9 kurangi 5 Yaitu 4 minggu Nah dibagi dengan Kan 9 kurangi 5 Ini adalah 4 Dibagi dengan SPI nya Yaitu 0,86 Didapatlah Nilai ETS nya Atau perkiraan Waktu yang dibutuhkan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan yang belum Diselesaikan Yaitu Sebanyak 4,65 Minggu Sedangkan Setelah ETS ini Didapat Lalu kita lanjut Kepada EAS EAS ini Rumusnya Jumlah waktu yang sudah Digunakan Ditambah dengan ETS Waktu yang sudah Digunakan berapa Adalah 5 minggu Dimana untuk ETS nya Atau perkiraan Waktu yang dibutuhkan Untuk pekerjaan yang belum Diselesaikan Adalah sebanyak 4,65 Minggu Maka EAS ini Didapat Yaitu 9,65 Minggu Jadi Pekerjaan ini Diprediksi Akan Menghabiskan Waktu selama 9,65 Minggu Dari pekerjaan awal Sampai Selesaiannya Proyek Nah Kemudian Kita lanjut Ke tahap Perincian Dimana Tadi kan Kita sudah mendapat Nilai ETC EAC ETS Dan EAS Saat evaluasi Kena-nya sampai Minggu kelima Dimana ETC nya ini Adalah RP 95 5.5.565.218 Dan EAC Ini adalah RP 86.60.915.218 Selesaian Disini 49.565.218 Dan ini Ada 86.915.218 Dimana Untuk ETS Ini 4,65 Minggu Dan EAS Ini adalah 9,65 Minggu Nah Kita lihat Nilai total biaya Dan total jadwal rencana Proyek Dimana Untuk BAC nya Atau RAB awalnya Itu kan 100 juta Dengan jadwal rencananya Selama-sama 8 minggu Sedangkan Jika kita lihat disini Estimasi Biaya yang dibutuhkan Untuk seluruh pekerjaan Adalah 86 juta Dan Estimasi Waktu Yang dibutuhkan Untuk Menyesuaikan pekerjaan Dari awal sampai akhir Adalah 9,65 Minggu Maka Dari data tersebut Bisa didapat Selisih biaya Sampai akhir Perasaan proyek Dan juga Selisih jadwal Sampai akhir Perasaan proyek Dimana Untuk selisih biaya Tinggal kita Hitung dengan Total biaya rencana Atau RAB nya ini Dikurangi dengan Estimasi Biaya Penyelesaian proyek Nah Dimana 100 juta Dikurangi 86.915.218 Didapatlah Selisih biayanya Positif 13 juta Disini kan positif Tidak ada minus Positif 13.084.782 Rupiah Kemudian Untuk selisih jadwalnya Untuk total jadwal rencananya Kan tadi 9 minggu Kemudian Estimasi Penyesaian proyek Itu selama Berdasarkan kinerja Minggu Pelaksanaan realnya Itu Dihitung Diprediksi Adalah 9.65 Minggu Maka Disini Selisihnya adalah Negatif 0.65 Minggu Nah 0.65 Minggu ini Jika kita Konversikan Kedalam hari Dengan dikali 7 hari Karena 1 minggu Adalah 7 hari Makanya Akan menjadi Minus 5 hari Berarti Min 0.65 Minggu ini Setara dengan Minus 5 hari Nah Dari hasil ini Dapat disimpulkan Berdasarkan Evaluasi kinerja Sampai minggu kelima Berjalannya Pelaksanaan proyek Diprediksi Bahwa proyek ini Akan menghabiskan Total biaya Sebanyak 86.919.218 Dan Akan menghemat Biaya sebanyak 13.084.782 Jadi Proyek yang kita Laksanakan ini Ternyata Lebih hemat Sebanyak 13.084.782 Ini sesuai dengan Yang Telah dijelaskan Di Atau telah Diprediksi Di Bagian ketiga Di CPI Nah Ini bakal hemat Dan kinerja Biayanya itu Baik Ternyata Setelah kita Hitung di tahap Akhir Di tahap Akhir Ya betul Disini menghemat Sebanyak 13.000.000.000 Karena Ternyata Prediksinya itu Sampai akhir Hanya 86.915.218 Padahal anggarannya itu Adora Padahal anggarannya itu adalah 100.000.000.000 Lalu Untuk Total jadwal perlosan DRP Pekerjaannya Itu 9.65 Minggu Dimana Jad wal selesai Proyeknya ini Mengalami Keterlambatan Karena jadwal Rencana ini Adalah 9 Minggu Ini Dikategorikan Atau Akan dipredisi Jadwalnya terlambat Selama 5 Hari Ini sesuai Dengan predisi Di awal yaitu di bagian ketiga Yaitu proyek ini jadwalnya Kategorinya itu adalah kinerja jadwal-jadwal yang buruk Dan akan mengalami keterlambatan terhadap rencana Dan ini sesuai dengan hasil akhirnya Proyek ini dengan RAB 100 juta Rencana 9 minggu dan telah dilaksanakan Selama 5 minggu Dari hasil real kenyataan di lapangan Dan ini sampai minggu kelima ini Bisa diprediksi bahwa proyek ini akan lebih hemat Dan menguntungkan sebanyak Rp13.084.782 Tetapi dia akan terlambat waktu pekerjaannya selama 5 hari Nah ini adalah dasar-dasar perhitungan dari metode nilai hasil Jadi rencana proyeknya itu berapa Biaranya waktunya berapa Kemudian dilaksanakan Di evaluasi pada setiap waktu tertentu Dan setiap waktu tertentu itu Akan memprediksi Jadi kira-kira proyek ini Hemat, boros, rencana Atau jadwalnya lebih cepat On time atau lebih lambat Nah inilah contoh perhitungannya Nah nanti jika terlambat Nanti ada solusi lagi Apakah harus ada percepatan Atau dengan metode lainnya Seperti itu Jadi dengan metode EAC ini Sesuai dengan yang dijelaskan di awal Yaitu untuk mengurangi risiko yang akan terjadi di kemudian hari Nah karena kita sudah bisa memprediksi Datanya seperti ini Jadi di minggu ke-6 ini Kita harus mengevaluasi kinerja Atau merubah kinerja Agar karena biayanya sudah oke Tinggal kita merubah kinerja Di segi jadwal Mungkin menambah main power Atau melakukan Percepatan atau siasat-siasat lainnya Untuk agar Proyek ini itu ya Minimal jadwalnya itu sesuai schedule Dan biayanya pun tetap sesuai anggaran Paling minimal Syukur-syukur Lebih cepat dan Menguntungkan Atau menghemat lebih banyak Jadi Itu untuk materi Di bagian keempat Nanti kita akan lanjut Kepada penginputan Resort sumber daya Di Microsoft Project Langsung Kemudian Nanti kita juga akan Menghitung Bagaimana BCWP BCWS Di Microsoft Project Dan juga Solusi-solusi Ketika mengalami Keterlambatan Jadi untuk Tutorial kali ini Saya cukupkan Semoga bisa bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih